Intro Shalom anak-anak, tetap semangat Sudah melihat video pembelajaran PCB Tentang peduli sesama Nah, kali ini teacher akan memberikan kesempatan Kalian untuk mempraktekkan peduli sesama Proyek yang akan kalian lakukan Dan akan dilaporkan kepada teacher Apakah itu proyeknya? Untuk kelas 1 dan kelas 2 Peduli sesama di dalam keluarga Oh ya, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 Proyeknya peduli di dalam keluarga Ada papa, mama, kakak, adik Kalian bisa lakukan kegiatan ini Nah, apa saja? Oh, mungkin kalian menjaga adik Atau kalian membantu menggendong adik yang punya adik Atau kalian membuatkan minuman Untuk papa mama Minumannya bebas Boleh sehanat Boleh Kalau disitu kalian bisa membuat jus Boleh juga Kalian bisa membuatkan seperti ini Nah, membuatkan makanan Roti Seperti yang dilakukan temenmu ini Untuk orang tua Boleh Ya Ada juga kalian boleh Membantu Peduli di keluarga Membantu adik Menyuapin adik Yang punya adik Ya Lalu Memijit Nah Seperti ini Nah Boleh Memijit papa mama Boleh Nah, segala sesuatu Yang itu bentuk kepedulianmu Di lingkungan keluarga Di keluarga Ada oma opa Kalau di dalam keluarga Di rumah ada oma opa Boleh Atau kepada orang tua Papa mama Om tante Orang-orang yang lebih tua Yang harus kita perhatikan Oke, jelas ya Tadi yang kita perhatikan Yang kita lihat Video-video tadi adalah Contoh Peduli sesama di lingkungan keluarga Untuk kelas 1, 2, dan 3 Nah Sekarang Kapan teacher mengumpulkannya? Paling lambat Untuk kelas 1 dan 2 Hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 Teacher tunggu sampai jam 8 malam Ingat Kelas 1 dan kelas 2 Hari Selasa 20 Oktober 2020 Kemudian Untuk kelas 3 Dikumpulkan hari ragunya Tanggal 21 Oktober 2020 Pukul 8 malam Dalam bentuk apa? Bentuknya Video Video Proyek Peduli sesama Contoh-contoh Seperti yang Kalian perhatikan tadi Nah Kelas 1, 2, 3 Bentuknya video Durasi 1 sampai 2 Menit Dikirim Ke nomor WA Teacher Berikut ini Ya Ini nomor WA Teacher Oke Selanjutnya Untuk kelas 4 dan 5 Tugas Proyek yang harus kalian lakukan Adalah Peduli terhadap Tetangga sekitar Jadi kalian Samping kanan Atau kiri tetangga kalian Teacher Ini kan pandemi Apa-apa boleh berkunjung? Boleh Tapi dengan protokol kesehatan Jaga jarak Seperti yang video yang kalian lihat Apa yang dilakukan? Kalian boleh berkreasi Membuat kue Contoh seperti tadi Kue istirahat Gak apa-apa Atau kalian membuat Sesuatu makanan Snack Icen aku gak bisa Lalu repot Mama pekerja Gak ada waktu Boleh kalian beri Ya Dari uang jajan kalian Dari Dari Apa yang kalian punya Nah Apa saja bentuknya Snack Bebas Yang penting Itu layak Ya layak diberikan Datang ke tetangga Kamu boleh datang ke tetangga Dan bagikan itu ke temanmu Tetangga kanan kiri Boleh pilih salah satu Boleh dua-duanya Kalau punya berkat banyak Boleh banyak ya Nanti lakukan Proyek ini Dan tolong Di video Durasi 1-2 menit Ya Dikirim ke Teacher Melalui AdMudo Kalau AdMudo Kesulitan Bisa langsung ke nomor WA Teacher Supaya lebih cepat Dan Tidak terlalu besar Ya Wotanya Jadi langsung kirim ke WA Nah Kapan teacher Untuk kelas 4 dan 5 Kelas 4 dikirim hari Kamis 22 Oktober 2020 Paling lambat Pukul 9 malam Di WA Teacher Untuk kelas 5 Hari Jumat Tanggal 23 Oktober 2020 Jelas Dicerulahi Tugas peduli sesama Kelas 1, 2, 3 Peduli sesama Di dalam lingkungan keluarga Apa saja Boleh Micit orang tua Membuatkan minuman Gindong adik Mengapin adik Apa saja Yang bisa dilakukan Hal yang baik Itu bentuk kepedulian Terhadap Keluargamu Untuk kelas 4 dan 5 Peduli sesama Di luar keluarga Yaitu Tetangga Kanan dan kiri Oke Nah Nominalnya Untuk kelas 4 dan 5 Jumlahnya berapa Teacher Uangnya berapa Teacher Tidak membatasi Yang penting Sebelum melakukan itu Anak-anak Semua Pas 1 sampai kelas 5 Berdoalah Minta ikmat Tuhan Hal terbaik apa Yang akan kalian lakukan Untuk orang-orang Di sekitar Kalikan Baik di dalam keluarga Maupun di lingkungan Tetangga kanan Maupun kiri Waktu menyerahkan Salatan khusus Untuk kelas 5 Waktu menyerahkan Kepada tetangga Ingat Tetap pakai masker Dan cuci tangan Pakai hand sanitizer Ya Jaga kesehatan Dan Jaga jarak Mengetik Oke Semangat Pasti proyek ini Akan memberkati Orang-orang di sekitar Kalian Ya Teacher berharap Proyek ini Bisa membuat Orang-orang di sekitar Kalian Melihat Tuhan Yesus Dalam diri kalian God bless you Kerjakan dengan hati Dengan cintamu Dengan kasih yang dari Tuhan Bye